Hai guys IRP studio tutorial disini kali ini kita ngomongin soal tabungan masa depan anjay Nah dari tabungan masa depan itu banyak sekali ya kita bisa pakai misalkan bank BNI bisa terus selain Bang bisa bunga-bunga bentuknya deposito ya terus ada permata Bang juga bisa Bang jago juga bisa dan jenius juga bisa disini ada jenius tapi kita bakal ngomongin yang permata dulu aja karena disini ada fitur yang menarik ya cukup menarik kita langsung login dulu aja disini kita pakai sidik jari karena disini bisa pakai sidik jari juga loginnya katanya gitu cuman disini kok agak macet gitu Oh bisa guys Nah kalau udah login kayak gini biasanya dalam hitung detik ya dan atas ini adalah penampakan saldonya ini dari total ya kalau kita lihat di atas ini di depan sini tuh total keseluruhan yang ada di akun akun permata bank milik kita sedangkan kalau lihat tabungan rencana atau tabungan masa depannya itu kita lihat disini ada tampilkan dua akun nah ini adalah halaman saldo rekening utama sementara kalau kita geser ini adalah proteksi masa depan atau sabungan rutin ya tiap bulan jadi dia diisi secara otomatis yang diambil dari saldo tabungan utama guys ini kemarin tuh kita pakai yang Sabtu bulan 100.000 selama 6 bulan ini bentar lagi juga habis nih besok bulan Mei ya April Mei Mei itu bakalan habis dan saldonya ketika dia udah berakhir dia bakalan masuk ke saldo utama guys disini nah untuk kalau kita lihat ininya ya untuk bunga atau bunga hub sama biaya-biaya juga ini tanpa biaya guys jadi biayanya udah ditanggung sama rekening utama kalau ada cuman kalau permata bank itu dengan syarat dan ketentuan berlaku bisa gratis biaya administrasi biaya transfer juga gratis ya kita coba lihat disini ada detail detail seperti ini saldonya 501.000 harusnya 500.000 guys cuman mungkin kena bunga atau apa ya jadi ada 1600 nya disini nah kita lihat yang April apakah ada datanya April kayaknya sih nggak ada ya kalau bulan April itu soalnya dia kalau ada Oh paling bunga tuang guys bunganya setiap awal bulan dia kalau ada tagihan atau penambahan dana itu debit otomatisnya di tanggal-tanggal tua bukan di awal bulan kayak gini kita lihat yang Maret ya Nah ini kan ada tanggal 24 Maret itu ada setoran bulanan PPMD PPMD itu fitur pake kode sih dia jadi kayak tabungan proteksi yang tadi ya proteksi atau tabungan rencana atau tabungan masa depan gitu yang setoran perbulannya 100.000 bisa dilihat disini sedangkan untuk ini adalah pendapatan bunga dari Februari karena kalau kita lihat disini kan 1 Maret ya berarti ini bunga dari Februari titan tadi yang April itu nah yang April kita kan ada 1 April itu ada uang masuk ya berarti itu uang dari Maret guys nah ini tuh dari pendapatan bunga basbulan Maret lalu gimana cara mencairkan ini walaupun belum masa kontrak berakhir caranya yaitu dengan menghubungi CS permatabang karena disini enggak bisa guys jadi dia harus nunggu sampai berakhir masa kontraknya atau masa tabungannya tuh selesai baru sih ini si saldo ini bisa balik ke rekening lah rekening utama utama yang disini bisa balik kesini jadi si saldo ini bisa balik ke rekening utamanya ketika masa kontraknya habis masa tabungannya berakhir ini tinggal nunggu satu bulan lagi nanti mungkin ke bulan Mei ya sekarang April kan Mei nanti dia bakalan balik lagi ke saldo utama saldo utama yang disini ya ini saldo permatami jadi yang warna pink guys untuk kartu debitnya berkebagian warna putih kemarin cukup manis sih warnanya Oke semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang pengen punya tabungan masa depan ditabungan permata itu enggak ada salahnya buat dicoba guys dan ini kita bukanya juga ketika si CS telemarketingnya nelpon jadi enggak nggak sengaja buka pengen buka gitu ya jadi kita ditawarin aja gitu sama si CS ya udahlah iyain aja soalnya dia nyari nasabah gitu kan kasihan lah semoga video ini bisa bermanfaat sih on the next video and bye bye selamat menikmati